Hai apakah takdir itu bisa berubah tadi yang ditanyakan apakah takdir bisa dirubah bisa berubah yang diketahui malaikat menurut para ulama bisa umur bisa berubah Rasulullah sabdakan siapapun yang pengen nambah umurnya lapang rezekinya hendaklah menyambung salah satunya akan datang ke sini silaturrahim nambah rezekinya kan Iya meskipun Pak anjing nggak datang tetap ada yang bawa gorengan coba Iya kan namanya rezeki lah padahal biasanya yang bawa-bawa kue itu cuma Pak jari ini dua jenis Pak ada gorengan ada bungkusan Masya Allah dapat rezeki kan nyambung silaturrahim berubah takdirnya Pak tapi sampai sendiri yang gerakan gitu memang Allah sudah tahu sampai bakal bergerak gitu dari tulis gitu Iya itu kalau sampai enggak mau bergerak di rumah saja kira-kira dapat gorengan seperti ini enggak enggak kan enggak dapat ya baik contohnya lagi umur umur itu kan di jatah masing-masing berapa ya mungkin 90 atau 100 atau berapa kan gitu nggak tahu atau 70 sekian gitu bisa nambah bisa kata Rasulullah bisa dampak Hai ingin tambah umurnya nyambung silaturrahim maknya nambah umur tuh seperti apa ada dua makna yang pertama umur mah tetap tapi nambah berkahnya Baji Hai dari usia yang itu jadi produktif terus gitu banyak karyanya banyak kebayanya mati pun masih dikenang seperti Imam Nawawi, Imam Syafi'i, Imam Ghazali gitu kan Ibnu Shola, Al-Rafi'i gitu Ibnu Gudama Al-Maqdisi gitu itu sudah meninggal masih dikenang Al-Mawardiyo dikenang semua udah meninggal tapi masih kalau masih hidup sampai sekarang dinukil perkataannya buku-bukunya di cetak itu berkah ada juga pendapat memang ditambahi umurnya dan itu mungkin dalilnya hadis Bukhari Musa alaihissalam sudah waktunya meninggal datang malaikat maut ngomong Wahai Musa waktumu habis sekarang meninggal lah nggak mau nggak boleh nggak mau dibilang nggak mau karena itu bahasa saya ya saya bahasakan gitu ditabok malaikat mautnya itu nabi aja nabi Musa nah malaikat maut ngaduh ya Allah ya Allah saya mau nyabut nyawanya Musa ditabok saya nggak mau dia lihat terus dia masih pengen hidup iya turun lagi ke dia suruh nempelin kedua tangannya ke badan sapi lihat terus sejumlah itu tak tambah umurnya berarti mungkin kan mungkin nggak datang lagi ke Musa udah Musa tempelin ke tubuh sapi tempel dihitung berapa puluh ribu itu setelah ini ngapain kalau udah selesai udah habis ya mati dah mati lagi gata Musa nanti mati sekarang mati sekarang baiklah kata Nabi Musa wih sekarang baik cuma aja aku ke deket ke Masjidil deket Masjidil Aqsa maunya deket ke Palestina di pasir-pasir gitu yang warnanya merah kata baginda Nabi kalau aku disana aku bisa nunjukin kata Nabi cuma kan jauh Nabi di Madinah gitu jadi nggak nggak tahu dimana yang tahu hanya Nabi SAW Rasul sebelum meninggal juga ditanya Pak bahkan kata baginda Nabi setiap Nabi dan Rasul sebelum meninggal ditanya mau tetapi dunia jaya mulia berkuasa kaya raya atau pilih ketemu kekasih tercinta Allah subhanahu wa ta'ala dan semua Nabi milih ketemu Allah makanya saat baginda Nabi mau meninggal itu diajak milih juga disuruh milik oleh jibrid dan malaikat maut beliau mentanya ilarrafiq al-a'ala ilarrafiq al-a'ala aku milih Allah milih Allah gitu ya ya jadi memungkinkan ya kayak kita ini mau pengen berubahlah kita keluarga yang keluarga apa ya keluarga bukan ilmuwan coba dirubah anaknya kirim ke pesantren nanti mungkin anaknya hafal Quran ada yang jadi kiai mungkin kan mungkin nah banyak anak kiai nggak jadi ilmuwan nggak berilmu karena nggak mau belajar seperti bapaknya giliran banyak anak petani yang bukan kiai orang biasa tapi anaknya dikirim ke pesantren disuruh ngaji suruh belajar jadi ilmuwan jadi berilmu baik itu ilmu agama atau ilmu sayis atau ilmu apa jadi ilmuwan gitu dirubah gitu ya nah berusaha banyak nggak anak politisi nggak jadi politisi banyak-banyak dan banyak juga anaknya yang bukan politisi justru malah jadi politisi ya itulah namanya manusia kulun muyasarun lima kuli kornaku Allah sudah tahu si fulan ini nggak senang berpolitik guys dimudahkan untuk tidak menapapi karir di politik gitu ya Allah ma'ala selamat menikmati